Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Syukur Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun dengan keterbatasan Baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan tempat Tidak lupa Ibu disini akan memberikan semangat pada kalian Walaupun dalam keadaan seperti ini kalian harus masih tetap semangat Walaupun pembelajaran dilakukan di dalam rumah Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang KD revolusi menegakkan Panji-Panji NKRI Kita tahu bahwa bangsa Indonesia merdeka pada tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 Setelah dilakukan proklamasi kemerdekaan bukan berarti bangsa Indonesia itu bebas merdeka yang artinya adalah bebas dari negara-negara penjajah Justru pada saat itu Indonesia masih berjuang terutama adalah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia Karena pada saat itu negara-negara penjajah terutama adalah Belanda dan sekutunya itu masih menginginkan tetap menduduki wilayah Indonesia Di sini Ibu akan menjelaskan ada dua cara yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Cara yang pertama yaitu dengan cara diplomasi Yang kedua yaitu dengan cara pertempuran Untuk minggu ini Ibu melakukan cara yang pertama menjelaskan cara yang pertama yaitu dengan cara diplomasi Apa itu diplomasi? Diplomasi yaitu perundingan antara kedua belah pihak terutama di sini yaitu antara Indonesia dengan negara Belanda Yang tentunya diplomasi ini dengan tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap Indonesia Cara diplomasi ini yaitu dilakukan dengan yang pertama diadakan perundingan linggar jati Perundingan linggar jati ini sebetulnya dilatar belakangi untuk mengadakan gencatan senjata Antara pemerintahan Belanda dengan pemerintahan Indonesia Yang mana sebagai mediatornya adalah negara Inggris Hasil dari perjanjian itu diantaranya salah satunya adalah Belanda mengakui secara de facto Hanya wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura Setelah diadakan perjanjian linggar jati Yaitu ternyata Belanda masih mengingkari isi dari perjanjian tersebut Yang kedua yaitu perjanjian Renville Kenapa dikatakan perjanjian Renville? Karena perjanjian ini pada saat itu dilakukan di atas kapal Renville Yang dilatar belakangi itu karena adanya agresi militer Belanda pertama Pada saat agresi militer Belanda pertama Ternyata Belanda itu sudah menguasai Yang kedua atau yang B adalah perjanjian Renville Nah disini Belanda itu sudah menguasai Wilayah-wilayah Penting di Indonesia Dan diadakan yaitu dengan sebutan agresi militer Belanda Yang ketiga atau yang C adalah perjanjian Rumroyen Perjanjian Rumroyen ini yaitu Karena di latar belakangi Latar belakangnya adalah Belanda menguasai atau menduduki wilayah Yogyakarta Hasil dari perjanjian ini yaitu Pemerintahan RI dikembalikan Ke wilayah Yogyakarta Sedangkan diplomasi yang terakhir yaitu diadakannya Konferensi Meja Bundar atau yang disebut sebagai KMB Untuk KMB ternyata latar belakangnya adalah Diplomasi ini dari lingkar jati sampai dengan Rumroyen Belanda mengingkari hasil-hasil dari diplomasi di atas Dengan pengingkaran tersebut mengakibatkan dunia internasional merasa prihatin Maka dengan diadakannya KMB ini Dengan tujuan untuk membantu Indonesia dengan Belanda Dibentuklah konferensi Meja Bundar Nah untuk konferensi Meja Bundar ini Di antaranya hasilnya Belanda untuk menguasai Menguasai kedaulatan seluruh wilayah Indonesia Ternyata setelah diadakan perjanjian lingkar jati, Renville, Rumroyen, dan KMB Atau Konferensi Meja Bundar Belanda juga masih mengingkari dari perjanjian-perjanjian tersebut Demikian untuk cara yang pertama minggu ini yaitu tentang diplomasi Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat Masih tetap mau untuk belajar Walaupun dengan keterbatasan kita tidak bisa bertatap mutwa Tidak lupa ibu akan memberikan tugas buat kalian Tugas untuk cara yang pertama diplomasi Silahkan kalian mengerjakan soal di buku paket halaman 179 Jangan lupa buku paket halaman 179 Nah untuk yang kedua yaitu tentang pertempuran Nanti akan ibu jelaskan di pertemuan minggu depan Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian Kalian tetap harus menjaga kesehatan Jangan lupa makan yang cukup Istirahat yang cukup Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!